Kopi Dara Ngobrol Pagi with Jedar and Nia. Dan di rumah aku sendiri dan bersama kakak Yufarku sendiri. Jadi kayak acara ini ya dong. Ini sebenernya tayangnya juga di rumah aja kan? Buat dokumentasi pribadi ya kayaknya. Tapi ngomong-ngomong soal kemarin Nia kan liburan ke Jepang. Nih di Jepang itu ngapain aja? Jadi aku tuh gara-gara belajar dengan dia. Aku tuh ngikutin dia. Jadi tiap tahun aku pengen ada trip berdua doang tanpa anak-anak. Teman ngopi yang di rumah lagi ngelus-ngelus dada. Mungkin kalau tiap tahun nge-trip berdua tanpa anak-anak. Sebenernya tripin bisa kemana aja. Sabar ya. Pokoknya inti-inti. Pokoknya inti-inti. Pokoknya berdua. Keman aja terserah. Ini sesuai bagi masing-masing. Ini adalah tips untuk orang-orang yang sudah menikah. Waktu itu ceritanya gimana sih Kak Gita jadi yang menginspirasi Nia. Jadi aku melihat dia gitu terus dia tuh bilang itu tuh tetap penting deh. Kita tuh harus kayak pacaran terus. Aku melihat dia sama kakak aku tuh seneng banget. Aku suka nih Kak Gita. Eh tapi kalau Kak Gita kemarin tuh yang aku inget ya liburan yang jauh itu. Yang ke Eropa. Oh iya karena 10 tahun. 10 tahun. Pas di anniversary 10 tahun? Iya pas 10 tahun. Oh itu kemana aja Kak waktu itu? Aku waktu itu ke Rum. Abis itu ke... Kemana lagi deh? Dari Rum ke Fatikan ya kan. Terus abis itu ke... Nanya Nia-Nia juga. Nggak tau. Nggak dia selalu. Ngin-dikit ke kakakku. Kenis. 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 Terus. Mana lagi sih aku lupa. Nilan. Kalau itu Kak Gita liburan bikin Nia inspirasi makanya kemarin ke Jepang. Ya aku baru ngikutin baru tahun lalu. Eh dari 2 tahun lalu. Nggak 2 tahun lalu nggak berdua. Ada si Tere. Tere kan untuk bantuin. Tere kan untuk bantuin. Oh nggak berdua juga dong ya. Bertiga ya. Nah tahun lalu udah sama Nardi berdua. Tahun ini juga. Tahun lalu ke Amerika. Jepang juga. Tahun ini ke Jepang lagi. Ada apa nih? Jepang. Jangan-jangan Nia ini mau cobain susi-susi Jepang ya. Jadi sebenarnya gini loh. Dia itu kemarin tuh. Abis ya belanja-belanja beli baju susi. Terus karena gendutan. Dia takut. Enak aja loh. Kayaknya bener-bener makan cukup lagi deh. Gitu. Jadi dipakai langsung baju skinya. Wow. Tapi Nia kemarin berapa hari kira lagi park? 5. 5. Hokkaido apa kemana? Hokkaido. Hokkaido itu ski-ski itu kamu udah bisa apa gimana? Udah. Aku lagi tenang-tenang dia. Di expert. Di flag apa? Kemarin red sama. Black-nya belum sih. Black-nya belum. Gelap ya kayaknya kalau black ya. Kalau black kayaknya serem ya. Udah lapan lagi kayaknya. Tapi nih kamu tuh katanya naik berat badan emang bener karena hamil ya. Iya bener-bener. Tapi banyak banget. Banyak banget yang banyak aku. Jangan-jangan kaget lagi nih. 5 bulan tau-tau udah hamil. Enggak. Eh tapi ini naik 3 kg jalan-jalan ke Jepang. Makannya disitu enak banget sih. Padahal kan gak ada cerita gak ada tere ya. Kan apa-apa sendiri ya. Kenapa berat badan naik ya. Nah. Harusnya tanya berat ya. Harusnya lebih berat ya. Harusnya lebih berat ya. Ya kan capek. Ya kan capek. Nah ini apa? Kenapa naik ya? Kenapa naik ya? Enggak apa? Enggak apa? Enggak emang naik doang. Pasti kamu kenapa alesannya apa? Enggak aja deh kamu alesannya apa? Aku pusing. Gara-gara naik makam. Ini kamu udah mulai pusing. Enggak. Nia terakhir kali pergi keluarga besar kapan? Kak Gita terakhir pergi keluarga besar. Sebenarnya keluarga besar aku tuh minus aku. Kemarin jadi anak-anak aku gak aku titip di dia. Enggak begitu kakinya. Johan. Gika enaknya sebelahnya cepetan sebelah kakak. Kota sebelah kakak. Kota sebelah kakak. Siap, siap, siap. Lame-lame kemarin kita. Kamu seru bawa ke Bogor. Lumayan ya? Iya. Aku gak nginep sih sebenarnya yang nginep itu Talita. Kakak kalau bawa anak-anaknya abis itu berapa sih? Tiga anak itu? Enggak. Dia sih ajaran ya. Kakak juga gak pusing ya? Iya dia gak pusing juga. Dia tuh lebih parah dari aku. Dia lebih parah dari aku. Dia lebih parah dari aku. Aku gak bisa ngurus dia sih. Dia lebih parah lah. Oh lebih parah lah. Kakak jadi ngapain dong? Gak bisa ketawa aja. Kanya-kanya. Pasti kakak ngeliat doang deh. Iya. Kaya jatuh. Paling tiba-tiba aku mau makan asir. Ah anak-anak beli gak ya? Oh ya. Gitu. Tapi Kak Gita ngeliat gak nih? Anak-anak kan bertigaan. Udah pada gede-gede udah bisa kasih komentar dong. Pas mama papa pergi mereka anak-anak ngomong apa-apa. Kayaknya lupa ya. Enggak sih. Gak nanya papa. Kata mereka gak inget kali. Cuma sempat. Cuma sempat. Pas waktu kita lagi nginep di hayat. Tapi itu bukan kamu. Masih ada sih. Tapi kamu gak ikut nginep. Itu nginep rame-rame sama anak-anak. Sama anak-anak. Enggak sih. Enggak sih. Enggak. Akan ada pembalasan. Enggak mau. Aku akan titip anak aku ke anak-anak. Kakak yakin mau titip anaknya Nia? Enggak pasti aku juga titip lagi. Enggak. Kayaknya aku bisa percaya dengan Tere, Prita dan. Oh lebih ke Tere dan Prita. Kalau mereka sih kayaknya. Tapi kalau anak-anak minta video call gak waktu Nia pergi? Enggak. Aku yang suka video call. Dia yang video call. Jadi kayaknya aku gak dicariin ya. Anak-anak karena main ya diisi waktunya. Kayaknya mulai ya. Mereka kenapa gak nyariin aku? Apa sama-sama ya? Pokoknya aku akhirnya aku tuh tiap hari video call. Video call. Kayaknya Nia aus nih. Nia minum dulu deh. Enggak. Aku dari tadi udah capek ngomongin tentang liburan-liburan. Iya. Kita pengen ngomongin tentang keadaan yang sekarang. Yes. Ya kemarin kamu kita pas lagi buka-buka Instagram. Tadi pagi kalau aku. Jangan aku sedih. Apa kamu mau nangis ya? Bahas kakak aja. Bahas kamu aja. Aku sedih nanti. Kita cuman nanya. Gimana? Kita cuman nanya tentang keadaan yang sekarang gimana. Gimana keadaan papa? Itu kenapa sih kamu bisa sabrak lari? Emang papa lagi mau kemana kemarin? Aduh. Oke. Jadi tuh papa aku tuh emang perhatian banget gitu. Jadi kalau papa aku tuh suka beliin aku pisang. Karena aku tuh suka makan pisang gitu. Jadi papa aku tuh emang suka beli pisang. Pisang belum habis aja kadang dibeliin. Jadi kemarin tuh papa aku lagi beli pisang. Beli pisang pake motor. Terus pisangnya ditaruh antara di depan nih. Yang di depan atau di belakang kan. Aku gak tau. Terus udah gitu. Tiba-tiba lagi naik motor di daerah Keramat. Keramat Jati ya. Terus tiba-tiba ada mobil gitu. Terus tiba-tiba nubruk. Papaku jatuh mentah pisangnya. Lempar kemana-mana. Jadi ditabrak mobil. Ditabrak mobil. Itu kamu dapet kabarnya gimana? Aku tuh ada dari mama. Oh jadi langsung dikabarin ke mama. Iya. Terus itu papa dibawa kemana? Papa udah dibawa ke? Bawa ke. Kemarin sih dipijat. Papaku tuh gak mau ke dokter. Itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Iya terus udah gitu kan diketahuin kan. Jadi tuh papaku tuh segini nih biru nih. Segini biru. Sini luka. Luka. Bajunya robek-robek. Pas habis tabrakan. Terus udah gitu disininya nih luka. Kakinya tuh jempolnya. Jadi kelipet waktu. Aduh. Kegesek motor. Motornya waktu mental. Itu kakaku tuh kakinya kelipet di jempolnya. Jadi tuh segini bengkak gitu. Jadi pas kamu langsung dikabarin. Kamu langsung ke rumah papa atau? Iya langsung. Langsung liatkan keadaannya gitu. Terus udah gitu ayo kita ke dokter. Ayo kita ke dokter gitu. Cuma papaku kan tipe orang yang gak mau ke dokter. Gak mau ke dokter. Tapi emang orang-orang yang udah tua pada kebanyakan gitu. Iya. Terus tapi sekarang gimana? Sekarang ya. Pasti bangun tidak ada orang. Sementara dipakein itu dulu apa. Kayak kayu gitu. Buat ngelurusin ini ya. Iya. Soalnya ini patah. Jadi tuh begini. Terus udah gitu. Itu kan tentang tabrak lari. Iya. Udah lamar polisi gak? Ada saksi mata gak? Aku tanya papaku kan. Ada saksi mata gak? Aku gak tau ada saksi mata apa enggak. Soalnya papaku kan ya udah tua kan. Papaku umurnya udah 70. Terus udah gitu ditabrak sama mobilnya. Warna apa dan mobil apa pun gak tau gitu. Jadi mau ditanya plat mobilnya apa juga papaku pasti gak tau gitu. Abis nabrak kan kabur. Jadi malah jadi bingung ya kalau misalkan. Papaku kan abis ditabrak kan masih mental dulu. Terus udah gitu jadi gak tau apa-apa gitu. Cuma temen-temen sih banyak tuh kayak yang bilang atau ya mau gak ini dibantuin kasusnya. Dilaporin gitu. Jadi panjang ya. Panjang udah susah ya. Iya. Sekarang kita fokus ke papak kamu aja. Mungkin buat mungkin yang bisa kita lakukan sekarang. Mungkin kan sekarang ini juga tiny tv jedar. Mungkin ada yang mau disampaikan gak sama orang yang. Kalau tiba-tiba ini yang nabrak papak kamu nonton. Ya kalau aku sih aku pribadi ya namanya kecelakaan kayak gini kan kita juga gak bisa hindari. Kadang-kadang mungkin terjadi gitu. Cuma menurut aku kalau misalnya memang nabrak seseorang ya mau siapapun itu gak perlu papanya artis atau siapa. Tapi at least stop dulu bilang minta maaf. Jadi hati yang ditabrak pun gak sakit gitu. Jadi minta maaf doa dan yaudah kita juga pasti akan maafin gak akan minta ganti-ganti juga gitu kan. Aku juga fokusnya supaya papaku bisa sembuh karena tulangnya patah gitu. Jadi nafas susah kalau batuk aja sampe ketuk-ketuk. Aduh. Ya cuma itu aja sih biar. Biar papaku juga gak sedih-sedih banget gitu di kabur gitu. Buat temen ngopi juga kita sama-sama bantuin ya. Mudah-mudahan papanya jedar bisa cepat sembuh ke doa. Jadi kamu abis ini pokoknya harus langsung bawa ke dokter. Iya. Oke. Ini juga harus inget nih yang nyetir-nyetir. Tolong kalau dilihat tabrak ya harus bertanggung jawab gitu. Bantuin lah at least. Jangan video ya. Kadang-kadang juga orang-orang di sekitar tuh gak ada-kadang. Eh ada kecilahkan, ada kecilahkan. Start about that. Papaku tuh sempat ada yang ketabrak. Ketabrak tuh sempat tiduran dulu di pinggir jalan. Kasihan ya. Ngelepon orang rumah minta jemput kan. Jadi akhirnya baru dijemput, baru digotong gitu. Aduh mudah-mudahan gak ada lagi ya kejadian-kejadian tabrak lari. Ini harus lebih manusiawi lah kita yang nyetir-nyetir. Oke, abis ini kita bakalan ngobrol sama, sorry akan ngobrol sama yang lebih-lebih muda. Ya. Itu bukan my friend. Bukan. Itu my friend. Kita akan ngobrol sama yang jauh lebih muda daripada kamu. My friend. Jadi pasti penasaran kan sama yang lebih-lebih muda. Jangan kemana-mana tetep di ngopi darah. Ngobrol pagi with the darn-nya. Kamu udah habis waktunya. Iya gak apa-apa itu gak salah. Iya. Cuma aku kasih tau aja pengalaman aku dulu waktu sahabat akadu yang menjawab. Aku tuh. Akadu yang apa? Aku tuh. Aku tuh.